Ya, dunia makin ngeri ya, makin krisis, makin parah, terutama krisis di dunia ya, bukan krisis di Indonesia. Kalau di Indonesia mah ya, meskipun dibilang krisis ya santai-santai aja, tapi berbeda dengan krisis di dunia ya. Ya, resesi di dunia itu sangat nyata, terutama barusan tadi pagi ada berita tentang resesi di Argentina mencapai 100%, waduh ngeri. Dan di Inggris pun itu sudah kesulitan bahan pokok tangan, artinya mereka susah makan gitu loh, padahal Inggris ya. Jadi, beberapa youtuber-youtuber lain ataupun tiktoker itu memberikan saran di mana cara menghadapi krisis ini, terutama di Indonesia ya, yang akan menuju resesi juga mungkin di 2023. Kebanyakan saran adalah menyimpan investasi sebanyak-banyaknya, mumpung harga murah, ini kan mumpung saham turun, obligasi juga dibuat sebanyak-banyaknya. Kripto juga harganya murah meriah, oh pokoknya anak muda sekarang kebanyakan beli, ya itu kalau nggak kripto, obligasi saham. Nah, mereka banyak beli itu. Cuman, kalau menurut saya ya, ini saya nggak, saya bukan pakar ekonomi dan saya biasanya juga nggak bahas ekonomi, karena saya juga nggak, nggak, nggak terlalu paham, nggak, nggak terlalu mudeng juga, tapi ada satu hal yang menurut insting saya adalah benar, yaitu di masa seperti ini, ya jangan beli, tunda dululah ya, tunda dulu pembelian besar-besaran ke saham, ke obligasi, ke kripto, itu tunda dulu. Kalau mau beli, boleh, tapi dalam jumlah yang sedikit ya, jangan semua uangmu kamu taruh di sana semua, jangan, ya paling cuman 10-20%, ya receh-recehan lah, daripada kamu jajan Boba atau kamu jajan Starbuck, ya kan, ya duitnya Starbuck itu masukin lah ke kripto atau ke saham gitu ya. Tapi kalau untuk investasi besar, saya nggak menyarankan, kalau menurut saya ya, saya bukan pakar ekonomi ya sekali lagi ya, tapi kalau untuk masukin ke saham, saya nggak, nggak setuju, ke kripto nggak setuju, meskipun murah ya. Saya lebih setuju, nah, masukin ke mana, lebih baik, kalau punya uang dalam jumlah besar, masukinlah ke emas. Emas batangan ya, jangan emas, jangan emas perhiasan, tapi emas batangan. Karena apa? Nah, di dalam kondisi yang tidak pasti ini, membeli dolar pun, ini sangat bahaya. Karena Amerika sendiri itu krisis sudah mencapai 8,3 persen. Kemarin sempat 9 persen, dan itu diturunin sekarang sampai 8,3 persen. Nah, penurunannya itu, gimana caranya ya? Nah, mereka sempatlah ya, catak uang sebanyak-banyaknya, dan itu menurut saya mengkhawatirkan sekali sih. High risk istilahnya, kalau beli dolar. Jadi, high risk sekali. Tapi ya, terserah sih, mungkin pakar keuangan akan lebih menyarankan untuk membeli dolar, itu sudah pasti. Karena dolar ini kan lagi naik down ya, dan sebagai komoditas yang cukup baik, dimana rupiah pun malah turun gitu loh, rupiah malah membengkak gitu loh, sekarang jadi 15.000 ke atas. Tapi dolar kan kuat sekali gitu loh. Tapi, meskipun seperti itu, saya tetap aman itu emas aja lah. Emas aja. Kenapa? Kalau kalian punya duit sempenan yang cukup besar, dan besok resesi nih, ya kan, kita nggak tahu emas itu akan naik atau turun. Kalau menurut saya ya. Meskipun sekarang ini harga emas ini lagi turun-turunnya, oh turun banget. Kalau kamu punya duit beli emas deh, ini emas lagi turun. Turun juga, tapi tidak berarti emas itu jelek. Jadi nggak seperti itu. Meskipun emas turun karena dipengaruhi oleh dolar yang naik, jadi orang-orang tuh sekarang berbondong-bondong beli dolar lah intinya ya, dan menjual emasnya gitu loh. Kalau saya sih, nggak sih, mending tetap beli emas aja. Emas batangan ya, sekali lagi ya. Karena apa? Ya, emas batangan itu tetap yang paling cair, paling liquid lah. Kalau orang mau bilang dolar liquid, menurut saya sih, emas batangan paling liquid ya. Bahkan, kenapa kok paling liquid? Gini perbandingannya ya. Kalau kamu sekarang beli dolar ya, kan pakai uang rupiahmu ya, harga 15 ribu. Besok mungkin dolar bisa 14.500 lagi gitu loh. Dan Anda mengalami kerugian, 500 rupiah gitu loh. Ya nggak sih? Atau malah naik, dolar jadi 16 ribu ya, Anda untung seribu rupiah lah. Ya, kalau Anda bermain duit 10 juta, seribu rupiah, kali ya nggak ada gunanya juga gitu loh. Dan untuk jangka panjang pun juga akan worry gitu loh. Tapi kalau Anda punya emas batangan, ya jual aja di pinggir jalan itu yang tukang emas itu laku. Nggak harus ke tokonya, laku. Beli, jual aja ke Antam, laku gitu loh. Antam mana pun akan ambil gitu loh. Dan harganya emas itu ya tergantung sama komoditi lainnya. Kalau komoditi lainnya dirasa tidak menarik, ya orang akan beli emas. Ini gitu sih. Ngumpung murah ya, mending beli emas aja sih. Kalau saran saya. Gimana menurut kalian?